Halo teman-teman, sekarang aku coba jelasin lagi tentang Bebras di soal yang ini, kalian udah tau lah ya, ini ada di video yang sebelumnya aku jelasin, kalian coba lihat. Kemarin kita bahas mengenai yang soal Bebras yang SD, sekarang kita coba ngerjain yang SMP, ini lebih seru ya, nanti kita bahas yang berikut-berikutnya dan let's see how it's going. Nah ini kita mulai baca soalnya, yang penting adalah memahami soal, ini judul soalnya teman, dia bilang gini, Lucia dan teman-temannya terdaftar di sebuah jaringan sosial, contohnya Facebook atau LinkedIn atau yang lain lah ya, digambarkan sebagai jaringan, ini kayak jaring laba-laba atau kalau misalnya anak informatika udah tau ini namanya graph atau network ya, jadi sebagai berikut, ini apa artinya gitu kan, sebuah garis berarti pertemanan antara dua orang ya kan, nah oke, misalnya si Lucia ada garis ke kota yang namanya dana, nah ini dana ini temannya ya, berarti pertemanan antara dua orang ya, berarti si Lucia teman-temanan sama dana Monica, Jacob, Eve dan Michael, ya kan disini kan, kalau si John ya sama Eve doang dia berteman, ini gak tau pacaran atau enggak, coba ya setelahnya kita coba liatinnya, sebuah garis oke, contohnya Monica adalah teman Lucia, coba liat, Monica adalah teman Lucia, ya kan, karena ada garis dari Lucia ke Monica, tapi Alex bukan teman Lucia, coba liat, Alex gak ada garis langsung ke Lucia ya, dia berteman ke Monica dan Peter ya, tapi si Monica yang bertemanan temannya, temannya si Alex, yang namanya Monica yang teman sama Lucia ya, jadi ada jarak satu orang untuk dia bisa ke Lucia ya, jadi kayak, kayak di Facebook kan ada the friends you might know, gitu kan, istilahnya level kedekatannya denganmu mungkin satu, oh kayaknya kok kenal ini juga mungkin sama-sama satu kuliah dulu atau gimana gitu, karena ada banyak teman yang mungkin sama gitu ya, ya jadi ini sebenarnya konsepnya, menarik kan, nah sekarang ada aturan ya, aturan posting foto katanya jika seorang berbagi foto dengan ini yang agak ambigu ya, dari temannya dengan temannya, ini gak tau, maka temannya itu dapat mengomentarinya biasa, kayak di Facebook ya, kita posting foto, nanti yang lain bisa komen, teman langsung ya, tergantung dengan kita set dia public, atau just friend, atau group, dan yang lain-lain nah disini katanya, semua temannya bisa mengomentarinya ya kan oke, nah coba kita lihat jika seorang memberi komentar pada foto itu ya kan sekarang aku coba screenshot juga ya, supaya kita lihat menariknya dimana oke sampai disini kali ya nah ini aku screenshot disini supaya kita bisa telah dengan pelan-pelan ya, karena yang penting paham soalnya dulu jangan terburu-buru dan pastikan, karena nanti soalnya beberapa itu 3 menit setiap soal kalau gak salah, nanti kalian lihat di itunya ya nah, coba kita lihat disini nah, katanya gini jika seorang berbagi foto ya kan berbagi foto ini kayaknya salah deh nanti aku coba pastikan dengan temannya maka temannya itu dapat mengomentarinya ya kan misalnya si si Lucia sharing foto ya kan dengan temannya ya kan maka temannya itu dapat mengomentarinya ya kan oke misalnya dia sharing sama Monica ya kan nanti si Monica bisa komen oke nah, itu peraturan yang pertama kita pahami dulu peraturan yang pertama nah, yang kedua adalah jika seseorang memberi komentar pada sebuah foto berarti ini komentar maka semua teman-temannya dapat melihat komentar dan foto tersebut tapi gak bisa komen lagi ya, sampai mereka bisa ya nah, jadi kalau misalnya si Lucia sharing ke Monica dan dia kasih komen di fotonya si Lucia itu nanti siapa aja yang teman sama si Monica bisa lihat jadi bisa dilihat nanti sama si Michael sama si Alex sama si Michael Sam dan Alex komennya sama foto si Lucia jadinya karena dia komen gitu ya itu dia artinya oke nah katanya si Lucia lagi upload atau mengunggah foto ya kan dengan siapa dia harus berbagi agar Jacob tidak dapat melihat ya si Jacob gak dapat melihat oke aku gak tahu kenapa si Lucia gak mau sharing sama si Jacob itu urusan mereka mungkin gak tahu lah ya PDKT ya ngerti juga jadi kita cobain mungkin frenemis or something gitu dikejar-kejar banyak lah ya itu mungkin possibility yang bisa dipercayakan dengan masalah ini gitu kan ada why-nya sebenarnya ya kan itu yang menarik sebenarnya nah ini abstraksinya aja kita lihat ya jadi si Lucia gak mau kelihatan sama si Jacob gimana pun caranya jadi dia mau pilih-pilih nih sama siapa ya aku sharing ya yang pasti yang pasti gak sama si Jacob kan dia temen ya sama si Jacob ya kan cuma gak suka kali dia jadi gak mungkin lah sama si Jacob ya kan udah pasti gak jelas ya kan gak mungkin lah aku share sama si Jacob aku mau ngindari si Jacob gitu kan Lucia mau share ke siapa si Eve bisa gak sama si Eve oke kalau misalnya dia share ke si Eve dan si Eve komen berarti nanti bisa dilihat sama si Michael John dan Lena ya kan oke nah ini fine lah ya kan kalau dia share sama si Monica ups si Monica itu kalau komen nah temennya si Jacob ya kan oh berarti jangan lah ini nanti bisa berabe gitu ya kan ya temen si temen kalau dia gak bisa jaga tulisan repot gitu kan makanya hati-hati sama yang di share di media sosial ya itu hati-hati tuh nah abis itu kita lihat sama si Peter duh apalagi ya kan ya ini nih geng bermotornya nih gak bisa kan Lucia ke Peter wah kena si Jacob ya kan siapa tau geng bermotor berarti gak bisa ya kan oke sama siapa lagi yang terhubung Dana oh oke aman ya kan gak jauh banget ke Jacob ya kan ini gak tau ini temen dari mana di luar negeri kali oke berarti ini bisa sama Michael bisa gak oh oke masih jauh kan gak bisa juga deh misalnya kesini tek dia kesana ini oke yang dua itu lah ya ke distance nya dua ya kan artinya satu dua gak ada si Jacob ya kan kalau misalnya dari sisi informatikanya gitu nah ini berarti bisa ya kan berarti dana siapa lagi ini bisa ini Michael udah if udah udah itu aja kan ya berarti ya gak boleh yang ini ya kan nah tapi yang ditanya yang boleh ya kan nah disini ada pilihan jawaban nah ini aku coba tandain ya eh bukan aku coba pisah-pisah karena ini terlalu rapat jadi ribet liatnya nanti nah sekarang dana Michael if apa yang gak boleh Monica Jacob ya Jacob pasti lah ada yang ada pula lagi yang Jacob ini berarti ini gak mungkin ya kan baru si Monica gak bisa dia temenan terus ada Monica lagi nah berarti ini jawabannya gitu aja sebenarnya bisa kalian bisa cari dua approach ya itu dibebaskan aja mau mulai menganalisa ini atau dari jawabannya langsung kalian lihat-lihat juga gak masalah sebenarnya hanya kalian coba encourage anak-anaknya untuk mikir sendirilah ya biarin aja gitu terus kita lihat baru kita pancing-pancing dikit-dikit jangan sampai kita kasih ini kan temen jangan lah maksudnya setelahnya kita lihat aja kita itu yang paling susah sebenarnya kalau ngajar itu gampang kan tapi kalau misalnya kita menggali dia sendiri yang mencari jadi setelahnya kita kasihin kita kasihin tapi jangan sampai kayak buka buka misterinya gitu kan jadi gak seru nanti ya kan nah itulah yang kita bisa lihat disini menarik kan ya nah ini soal SMP nah kita lihat nanti soal SMA gimana see you next time ciao selamat menikmati